Beberapa jenis sayuran itu punya kemampuan atau membersihkan racun-racun di badan. Dan manfaatnya luar biasa. Perut akan hangat, BAB akan enak. Itu Pak Bu, konsisten aja kayak begitu. Itu banyak sekali penyakit bisa hilang. Beberapa jenis sayuran itu punya kemampuan atau membersihkan yang luar biasa. Contohnya apa? Gorongan krusiferus namanya. Gorongan krusiferus itu contohnya brokoli. Jadi brokoli kemudian asparagus itu sayuran-sayuran yang kalau kita makan, kita rebus sedikit, kita steam sedikit. Itu dia bisa membantu proses detox di badan kita. Kalau gak ada mungkin kayak seledri oke lah. Atau mungkin daun selada gitu seperti itu juga bisa. Jadi banyak pilihannya. Nah inilah saya katakan spare part yang lu buat. Jadi kalau boleh saya katakan obatnya kita itu ada di mereka-mereka ini Pak Bu. Ini apa nih jamur. Sudah pernah bikin sup jamur yang pernah saya share di feed? Jamur merupakan salah satu sayuran yang rendah kalori tapi tinggi serat. Jadi kalau anda malam itu pilihan, salah satu pilihan kalau tetap pengen makan, ini jamur. Dibikin kayak sup. Kayak kasih jahe, kasih kayu manis, kasih cengkeh gitu lah. Sederhana. Kasih sedikit mungkin wortel atau apa. Dia seratnya tinggi dan dia bisa mengikat rancun-rancun di badan. Itu jamur. Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat kayak ibu ini tuh bilang, subhanallah memang Allah udah maha baik banget menciptakannya kepada kita. Contoh ini mungkin ketumbar. Ketumbar ini buat sekalian itu efeknya kepemudaran luar biasa. Kasih air panas sedikit masukin, kasih madu selesai. Anda bisa minum teh ketumbar dan manfaatnya luar biasa. Perut akan hangat, biaya-biaya akan enak. Hanya mengganti gelas. Coba isi gelasnya. Ini Masya Allah kan. Tomat. Tomat ini kalau anda sedikit. Jadi tomat ini paling baik dimakan dalam kondisi di steam, di kukus. Tomat punya satu bahan anti kanker namanya likopen. Likopen anti kanker pada tomat ini baru keluar dalam kondisi dia di kukus atau di steam. Tapi ya anda harus makan tomat semuanya. Jadi yang disebut dengan whole food tuh kayak begini. Jadi likopen itu ada dalam tomat. Jangan dipisahkan. Jadi kalau bapak ibu minum vitamin itu sebenarnya tidak banyak manfaat. Vitamin sintetik ya. Karena sudah terpisah dari induknya dia. Makanya sebenarnya gini. Kalau bapak ibu lihat, disini kan ada kurma. Kurma dia ada gula? Ada. Tapi gula pada kurma banyak temannya. Ada besinya, ada vitaminnya, ada mineral segala macam. Beda dengan orang makan satu sendok teh gula pasir dengan satu kurma kayak begini. Beda nasib. Beda nasib. Kenapa? Karena si gula tadi sudah kehilangan temannya. Paham ya? Termasuk juga dengan beras. Beras itu sebenarnya saya tidak melarang anda makan nasi putih. Tapi nasi putih yang ada zaman sekarang sudah banyak sekali habis mineralnya. Sisa cuma gula doang. Yang makan mineralnya siapa? Ayam. Betul? Ayam kampung? Kan biasa dikasih begitu. Bekatul, sekam gitu kan. Makanya ayam tidak akan ada M. Diabet. Ya. Seperti itu. Jadi. Mulai-mudian mulai kebayang ya Bu sekalian. Dan cara termudah yang lain ya Bu sekalian. Ada satu cara untuk kita mendapatkan manfaat yang baik dari satu produk ciptaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat semangka di sini ya. Jadi semangka ini dari mulai kulit hijaunya. Ini semangka yang tidak ada biji ini. Salah panitia beli. Tidak ada biji kan? Gimana tumbuhnya? Jadi sebelumnya ini semangka yang benar. Semangka yang masih sirotol mustakim. Jalan yang benar gitu kan. Jadi semangka itu belum sekalian. Dari mulai kulitnya, bagian putihnya, merahnya, sampai bijinya, semua bermanfaat. Jadi makan semangka itu paling baik semuanya. Tapi kita kan tidak lazim. Tidak lazim kan makan semuanya. Karena semua bagian para semangka itu baik. Termasuk pisang juga sama. Pisang itu semua bagiannya baik. Kulitnya juga. Ada risetnya justru malah menyebutkan bahwa Pisang yang paling baik itu pisangnya overripe. Overripe itu yang sudah titik-titik hitam. Itu pisang yang sudah ada anti-kankernya. Nah, paling banyaknya Si bahan anti-kanker atau serotonin, tapi serotonin itu paling banyak ada pada dagingnya. Yang tadi pada pisang yang sudah bertitik-titik hitam. Dan yang nomor dua paling banyak itu ada pada kulitnya. Jadi pisang itu sekalian Anda bisa bikin smoothies, jus pisang. Dipotong ujungnya yang keras-keras itu, nanti dicuci sebentar, cari pisang kampung, jangan pisang yang kinclong. Pisang kampung itu kan dia tumbuh alami. Itu nanti di blender, sama kulit-kulitnya. Bisa untuk makan bayi. Kasih kurma, kasih garam sedikit. Jadi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan makanan seperti ini secara baik, secara sempurna? Maka jawabannya adalah biarkan dia larut dalam pelarut yang paling mudah. Namanya apa? Air. Maka, semangka kayak begini, kalau Anda pengen makan, tanda kutip, makan kulitnya, makan bijinya, makan dagingnya, maka cemplung aja ke air. Jadi lah namanya infus water. Jadi infus water itu manfaatnya luar biasa sebenarnya. Ada sih beberapa yang tidak sepakat, ya silahkan saja. Tapi faktanya yang dapatkan manfaat justru sangat banyak. Dan tidak hanya kita pakai buah, kita juga bisa pakai rimpang kayak begini. Rimpang isinya nih. Ada kayu manis, ada serai. Anda minum satu gelas air biasa, dengan air rendaman kayak begini, itu beda bu reaksi ke badannya. Coba aja kalau kamu cobain. Air putih seperti ini paling cuma bisa menghidrasi, membuat badan kita lebih lancar buang air kecilnya. Tapi kalau kayak begini, nanti pencernaan kita akan lebih membaik. Kalau pencernaan sudah membaik, maka sudah saya jelaskan di awal tadi, 80% imunitas kita ada di mereka. Jadi, pernah saya bilang kan, waktu itu saya sempat bikin divide, saya bilang bikin selang-seling, hari ini, the rule of three, hari ini buah, besok rimpang, besok sayur. Coba baca lagi, ada tuh, the rule of three. Ada baca bu? Lu dipraktekin? Ya, itu, jadi the rule of three. Jadi hari ini buah, besok sayur, besok lagi rimpang, atau selang-seling seperti itu. Itu efeknya luar biasa. Dan prosesnya, biasanya yang saya tahu dari guru saya, itu untuk mendapatkan, atau bahan ini keluar dengan baik, itu rata-rata 6 jam. Baru kita dapatkan. 6 jam. Dan adakah begini dicontohkan Nabi? Ada, Nabi tapi pakai kurma kering. Yang kita sebut dengan Nabi situ, air yang depan kurma. Kemudian pada 12 jam, dia sudah mencapai titik maksimalnya, jadi jangan direfill lagi. Buang aja. Jadi buahnya dibuang. Mau pakai masker juga boleh. Bisa buat masker. Jadi ini, akhirnya kayak begini, efeknya luar biasa. Dan yang paling luar biasa, sebenarnya bukan hanya ini, yang paling luar biasa, kita meng-creating habit, kita menciptakan habit, itu yang luar biasa. Saya senang beberapa teman-teman, yang laporan ke saya, yang sempat saya baca, dan tidak saya reply, di kantornya, mereka sudah mulai mengubah, pola-pola makannya, seperti itu. Jadi snacknya juga sudah mulai diubah. Itu Pak Abu, konsisten saja kayak begitu, itu banyak sekali penyakit bisa hilang. Hanya dengan mengubah hal sederhana, kayak begitu. Karena selama ini kan, kita kalau di kantor, misalkan ada di kantor, atau mungkin ada di pekerjaan, pagi-pagi sudah disukuin teh manis. Bisa diganti gak? Bisa. Minta bikin teh serai, kan apa susahnya? Atau teh ketumbar, atau minum air putih lebih baik. Snacknya diganti dengan apa? Buah. Yang kebus kukus-kukus, rebus-rebus. Kalau gak ada snack yang beri itu, gak usah snack juga gak apa-apa. Kan judulnya kita mau makan siang. Ibu-ibu hamil itu kan kenapa bisa melentung-melentung badannya? Karena kebanyakan karbohidrat yang masuk. Tepung kebanyakan, gula kebanyakan, akhirnya ya sudah. Berlebihan berat badan selama kehamilan. Jadi ingat sekali lagi, it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Tapi gula. Dan gula itu musuhnya kita sekarang. Kalau kita sudah mulai sedikit katakanlah, berubah kayak begini, maka kita gak perlu impor gula. Iya kan? Anda bayangkan berapa banyak kos yang kita bisa irit, Pak Bu. Kalau seandainya kita mengubah kebiasaan ini. Jadi siap berubah gak? Niat kan bukan karena saya, bukan karena kajiannya, tapi karena Allah. Ya Allah, saya ingin punya badan yang lebih baik untuk bisa beribadah kepadamu lebih baik. Dan kalau sudah sehat, kalau sudah sehat, maka naikin ketaatannya. Dulu misalkan belum sehat, belum dapat hidayah, sekarang sudah sehat, ngajinya dibanyakin, sedekah dibanyakin, duha dibanyakin, tajud dibanyakin misalkan. Sehingga nanti kita dapat bonus banyak dari Allah. Semua yang kita kerjakan, yang orang lain tidak kerjakan, maka akan ada bonus lebih. Contoh gini ya, pemahamannya gini, Anda punya uang 50 ribu, akan gampang banget, Bapak Ibu Selain ngencelengin di kotak sekarang, misalkan. Tinggal cemplungin kan? Tapi beda ceritanya, Anda punya uang 50 ribu, terus Anda keliling, lihat orang susah, Anda kasih sendiri dengan tangan, itu beda pahal di mata Allah. Itu maksudnya. Do something that people do not do. Lakuin apa yang orang lain tidak kerjakan. Nanti bonusnya banyak dari Allah. Orang makan bagi-bagi sarapan bubur ayam, saya sekarang makannya buah. Tidak apa-apa. Nanti badannya tidak, itu akan menghilangkan ngantuk, menghilangkan mood yang bermasalah, coba saja. Banyak banget menang banyaknya kita, kalau bahasa saya. Banyak sekali. Mulai dari penyakit ya, kalau berat badan mah itu, pasti dapat lah. Nggak usah khawatir yang ibu-ibu yang bak rembulan-bak rembulan ini. Turun nanti berat badannya. Dan istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Anda harus cari teman-teman yang sekufu. Benar. Apalagi kalau seandainya belum kuat imannya. Baru juga kayak begini, nanti malam yuk nasi gorengan yuk gitu kan. Macam-macam godaan muncul. Ya kalau sama saya sih nggak mau gitu kan. Kadang-kadang misalkan saya pulang di sanguin, apa namanya, apa kayak kue-kue gitu ya. Saya terima, tapi saya tidak makan. Karena memang adab kita begitu. Di depan makanan jangan dicelah. Rasulullah setelah-setelah mengajarkan, kalau depan makanan beliau puji tidak, celah tidak. Kalau mau makan, silahkan makan. Kalau sekarang Anda sudah tahu misalkan, nasi ini nggak sehat. Di depan makanan tadi, ini tadi kata dokter Zaidul nggak sehat. Nggak boleh. Tetap itu rezeki. Nggak boleh dicaci. Kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Tapi kita ngerti ilmunya dulu. Kalau sudah ngerti ilmunya, balik-balik lagi kita berharap nanti ke depan semakin banyak yang bikin warung sehat, jajanan sehat, dan caranya itu insya Allah sekarang dengan teknologi banyak sekali, banyak yang kita bisa optimalkan.